NU tanpa jatman itu seperti jasad tanpa ruh Ini slogan-slogan yang sering disampaikan dalam setiap pertemuan Ini kan luar biasa Kalau sekarang orang datang hadir dalam pengajian NU itu Yang datang itu kajian Nabi Muhammad Tapi kalau orang datang dalam pengajian sekarang jatman Yang hadir itu dua Nabi katanya Satu Nabi Muhammad Yang keduanya adalah Nabi Hidir Nah ini bentuk-bentuk glorifikasi Yang mungkin jangan ditinggal orang lain Bukan saya orang dalam kok Ini mengecilkan peranah Dautur Ulama Mengecilkan sekarang PBNU Ya sekarang menjadi bapaknya lah ini Ini sekarang kita sadar Oh ini anak ini kok jadi sombong Jadi sombong ya Jadi kurang hadir sama bapaknya Kan gak boleh kayak begitu sebetulnya Nah sekarang menyikapi Sekarang apakah sekarang PBNU Berani melakukan tindakan terhadap jatman Ya harus berani betul tadi Sudah disampaikan Oke sahabat ini polemik jatman nih Karena masalah ini kan bukan masalah jatman Ini hasil estafet Polemik dari polemik nasar Dan kita tahu Betapa memiliki kedudukan yang tinggi Dan terhormat Habib Lutfi dalam posisi mereka Sebagai klan Balawi Atau sebagai Sesepuhnya di Robit Alawiah lah Kan bisa dikatakan seperti itu Jadi karena sudah sangat tidak sehat Ada pembangkangan yang dilakukan oleh seorang anak Terhadap ayahnya Maka mau tidak mau Dan memang harus Dibersihkan Dibuat tapi struktur yang baru Ya kita runtuhkan saja semuanya Kita mengaktifkan Dan kita sekarang bikin lagi Kita angkat lagi ketua yang baru Prosedur hukumnya ya jelas Lebiharlah para kiai dan para praktisi hukum Yang lebih memahami Karena saya memahami Karena ini sudah mengarah kepada Stabilitas politik nasional Stabilitas keamanan nasional Bahkan sekarang sebetulnya Mbak Wajah didiri nakda atau ulama Itu sedang dipertaruhkan Ini seperti Aku ini masih eksis loh Nah kayak begitulah ya Ngomongnya kurang lebih Ini kelompok Balawi ini masih kuat Yang main-main gitu Ya BBMW aja kita goyang kok Kalau saya sudah berpikir Ya ke arah sana Jadi kalau saya pahami Dalam beberapa kaida Dikapakan begini Iza batulah syaiun Batulah fidom ini Apabila sesuatu batal Batal juga apa yang Terkadu di dalamnya Kemudian Iza sapatol aslu Sapatol furu Apabila pokoknya gugur Sabangnya juga gugur Jadi mending gugurkan saja semuanya Dari atas sampai bawah Kemudian kita bangun Dan kita bentuk lagi yang baru Dengan jatman yang betul-betul Menusantara Dengan jatman sekarang yang betul-betul Menghargai Menghormati Para kaya-kaya Nahdlatul ulama Yang selama ini Mereka semua Sebetulnya Yang membawa jamaahnya Untuk dimasukkan kepada jatman Dan salah satu kecerdasan Yang harus sudah aku Dari Dari Makanya saya pernah bahas Dalam beberapa video saya Termasuk buku saya yang baru Bahwa kita harus paham Tentang Langkah politik Yang dilakukan oleh Kelompok Balawi ini Andai kan tidak ada Polemik nasab Dan Ki Ima Duda Sebagai pemicunya Sebagai pemantiknya Sangat dikhawatirkan Bahwa kelompok Balawi ini Akan membuat Partai Abib di Indonesia Ini sangat berbahaya Dan ini tidak boleh terjadi Dan ini